Awal kan dari Balok sana, Balok Lama, pindah ke Balok Baru Balok Baru Tebing tinggi kan Balok Lama di mana? Balok Lama Not, sekarang makam Kiyangis masuk, tepi sungai kan Tepi sungai Pindah ke Balok Baru Sekarang itu diterangkan Puskes itu lah Puskes Balok Puskes Balok? Iya, ada kuburan Keramat Sisil Pak Raniwutnya dulu kan tebing tinggi Pemukiman juga Iya, iya Dan dari sana baru pindah ke Kuta Tanah Bukan Kuta Karang Kuta Karang itu pelabur Di Serocok Kuta Tanah ini kan makan di Atang Kuta Karang Kuta Karang itu di sebelah Di sebelah Di sebelah itu, pelabur Sekarang cuma misalnya kering Kau kan kita berjalan di sungai itu Pak, ini kan ada pemiripan-pemiripan sebutan kuta gitu Kuta itu kan ada kuta besar Di Palingbang Kota Batu di Filipina Bentuknya mirip Kota besar, kuta besar atau benteng Benteng Kota Batu itu Macam ditumpukkan karang-karang juga Batu-batu Kota Gede Kota Gede Kota Gede itu kan sebenarnya bagian dari Jogja Dari Jogja Tapi ngapa dia disebut kota Tapi lingkaran pagar itu ada gitu Ada lingkup Nah, jadi definisi kuta ini Berbeda ke dengan pengertian kota Kalau dalam bahasa Inggrisnya city Itu cikar bakal ya Mengkutakan Kita melihatnya adalah gede gitu Gede Gede ya Misalnya kota Tanyu Pandana Apa dia punya definisi tersendiri? Kuta ini orang dulu Enggak nyebut Karena itu mungkinlah pusat pemerintah ini Itu dianggap dia ramai Tadi disebut dia kuta Kota Tanah itu tinggi gitu Ah, ini jatuh pagar-pagar bentuk pagar deh Tanah itu tinggi, itu keliling gitu Oh, tanah itu mengelilingnya itu Itulah sebagai benteng Sebagai benteng Oh iya, berarti mirip ya Ada bandar gitu ya Iya Keliling Hanya situs ini Sampai sekarang kan Belum ditentukan sebenarnya Berapa ukuran lagi itu Kita kena tentukan ukuran ya Sebab Kalau tidak ditentukan Situs kota Karang atau situs kota Dua-dua Dua-dua Kota Kota Tanah ini Belum ditentukan Renggu jangan lupa Set krip Jangan hanya krip-krip Titik koordinat gitu kan Oh Di koordinat Iya Jadi ditahu Nah ini kan berdampak ke rupa bumi ya Iya Iya Bagaimana seru Tanah Pemintaan Iya, iya, iya Tapi sampai sekarang Apakah teman Teman di Canggara Budaya Nah Tidak masuk ke sana Belum Hmm Timan di Canggara Budaya itu kan Masih-masih disiplin ilmu Iya Ada sejarah Iya Ada antropologi Ada antropologi Ada ekonomi Hmm Ada hukum Hmm Ada tata ruangan Gimana misalnya Kak Resite kanan Hmm Iya Iya Ini kan baru Kalau dibahas Ini Menurut saran Sebagai Canggara Budaya Pertindahan dari Balok 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 Lama Balok Lama Ke Kutu Tanah Kutu Tanah Sampai ke Kutu Tanah itu Termasuklah Kutu Karang Kalau kita nyebut Kutu Karang Termasuklah Kutu Tanah Gitu kan maksudnya Dia beda gitu Seperti Perbentukannya berbeda Kutu Tanah Pesat Pemerintahan Kutu Tanah Pelabuhan Pelabuhan Memang Dalam suatu lingkau Iya Tapi berbeda Dan ini Posisi juga berbeda Jadi Kutu Tanah Tapi memang Gitu lah Batas-batas karang Gitu Di Aik Di tepi sungai Tepi sungai Ini berhubungan Dengan tanjung Yang ada di Muara Sungai Cerucok Dengan dihulu Sungai Cerucok Iya Nah Apakah Sungai Cerucok ini Memang menjadi Penting gitu Sehingga menjadi Alat transportasi Juga menjadi Pintu Gerbang Masuk ke Pemerintahan Kota Tanah Iya Memang ini Kan dulu kan Beda Cerucok Sekarang Kalau dulu kan Iya Dulu kan kapal-kapal Itu Nak tonasi Katakan Tidak terlambat Ratusan ton Gitu ya Tapi 30 ton Bisa masuk Gitu Kapal gede Menurut jaman Menurut jaman itu Gede orangnya Kan gitu Jadi Di pelabuhan Itulah Di Besandar Besandar Dapat besandar Iya Sekarang Sekarang Selutut Kita Kuang Dari kutu tanah Nyebrang Menaik Surut Iya Karena apa Karena pendengkalan Sungai Pendengkalan Sungai Berhulu Dimana Panjang Sungai Cerucok Apakah Ada hubungan Gunung Tejam Karena Dia Ngelihat Kan dulu Ada kakak Cerucok Itu Sampai Nembus Dia Jadi Pulung Kapal Iya Bang Ada macam Dam Di situ Orang Nyebutnya Pice Cerucok Pice Cerucok Itu 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 kan Dam Lagi Kapal K7 Itu Sungai Cerucok Ini kan Termasuk Panjang Langsung Gantong Langsung Gantong Lupa Panjang Panjang Saja Renggu Jangan Lupa Set Krip Jangan Hanya Krip Krip